Halo guys, kembali lagi bersama gue Ken di channel Youtubenya Reka. Nah, hari ini kita mau review untuk laptop Omen yang terbaru. Jadi, kita gak usah lama-lama lagi ya, kita langsung review aja. Jadi, ini nih barangnya nih. Yuk kita review. Jadi, ini nih box-nya ya. Kita lihat dulu kalian lihat hasilnya apa aja di dalamnya. Ya, brosur-brosur lah ya ini. Reku-brosur. Reku garansi. Jom. Apa lagi? Oh yaudah, berarti ini cuma isinya laptop, charger, atau garansi That's it, berarti itu doang Nah, gue coba buka ininya dulu ya Chargerannya Nah, gue coba buka ininya dulu ya Nah, gue coba buka ininya dulu ya Nah, sekarang mungkin kita coba spesifikasinya langsung kelihatan Yang pertama ini sih, kalau kata orangnya Sekarang memang sih, udah dilihat sih Udah monitornya udah satu-satunya 4G Dimana kalau laptop lain belum kaya Terus sama tampilannya juga lebih slim sih Lebih gampang dibawa kemana-mana Dan Omen ini juga satu-satunya gaming notebook Yang menggunakan layar 144HZ dan SRP-nya di bawah 20 juta Dan desain tampilannya juga diperhatikan secara detail Kalau di belakangnya tuh, udah banyak logo-logo yang keren lah ya Istilahnya lah Dan juga udah banyak detail-detail yang lebih bagus lah dari yang dulu Nah, kemudian juga Omen juga nih Laptop ini udah pake 2 source fan Satu buat IPU, satu buat CPU Dan pembuangannya udah gak ada dari samping lagi Jadi kalau yang pegang mouse di samping ini tuh udah gak ada kemana sama lagi Mereka buangnya tuh udah langsung lewat belakang Dan untuk Omen itu ya Kalau misalnya kamera ya udah sama lah ya Mungkin lah ya Dan juga kalau kita lihat lagi sih Dari speaker-nya sih udah pake dual speaker Dia tuh udah disupport sama bank sama allufsen juga Dan yang gue paling suka nih ya Port-nya itu sekarang nih udah di belakang Jadi kalau misalnya kita pake main pake mouse kayak gitu ya Udah gak ada tabrak-tabrak USB lagi walau ya dicolok Ya mungkin itu aja sih ya Dan mungkin juga lebih ringan mungkin Jadi udah deh, gak usah banyak omong nih Kita langsung test aja performance ya Gue ambil mouse sama mousepad gue dulu ya Oke, udah beres Langsung aja kita main coba PBG ya Nah kalau gue liat sih emang Biasa kan mainnya kan di PC juga lah ya Ini sih untuk monitornya sih udah hampir sama kayak di PC sih Tajuknya juga sama udah ya kayak layak kayak 144Hz lah Sekarang gue coba start dulu ya Oh ya juga optionnya biasanya sih kan Kita sebagai player juga Enggak ini ya Enggak terlalu di-hire banget Itu semua resolusi apa segala macemnya Karena Lumayan terganggu lah ya Parti lumayan lah Game berat juga soalnya kan ya Kita coba Tapi udah oke sih kalau dari overall sih Karena dia juga udah didukung pakai i7 Apa namanya? Processor i7 Nah itu udah wow banget sih menurut gue sih Sebelum keluarnya i9 nanti ya Kemudian kalau RAM nya aja dia udah pakai 16GB Cuman untuk diketahuin lagi Untuk ini dia pakai single access panel Jadi kita bisa kotak aktif laptop kita deh Kita bisa upgrade atau phone upgrade sih jarang lah Lata-lata sih pasti upgrade lah ya Dan juga untuk VGA nya juga udah pakai 10-50Ti juga Udah cukup lah main untuk main party Tapi gak bisa menekan kanan aja Itu aja ya Ya mungkin oke lah Untuk overall nya sih Good lah ya Rekomen banget kok buat diri Dan juga Tapan lagi doang satu part-part yang top Di bawah 20 juta lagi Ya gitu aja dia mungkin dari review gue Tentang komen Dan juga jangan lupa Subscribe channel youtube Reka Dan follow IG nya Reka ya Oke bye-bye Sub indo by broth3rmax